Produk ikan makarel alias ikan sarden kalengan kini jadi topik hangat di Indonesia. Makanan instan yang disukai warga Indonesia ini jadi sorotan, karena sejumlah merek impor rupanya mengandung cacing nematoda. Temuan cacing parasit ini bermula dari daerah Pekanbaru, Riau. Kala itu dalam produk ikan kalengan merek Farmer Jack ditemukan cacing nematoda hidup yang jumlahnya sangat banyak. Menyusul ditemukan pula cacing di kemasan ikan kaleng lainnya di sejumlah wilayah lain. Tak hanya merek Farmer Jack, tapi juga merek I.O. dan Hoki. Temuan-temuan ini langsung ditindaklanjuti badan POM, razia penarikan produk hingga pengujian sampel pun dilakukan. Hasilnya dari 66 sampel yang diuji, 27 merek ikan kaleng makarel yang tersebar di Indonesia rupanya mengandung cacing nematoda. Bahkan dari 27 sampel itu, 11 produk buatan dalam negeri yang sangat terkenal. Sedangkan 16 merek lainnya adalah produk impor. Karena dampaknya sangat berbahaya, bila dikonsumsi warga, badan POM langsung menarik izin edar seluruh produk itu. Jadi umumnya adalah produk yang mengandung cacing itu adalah ikan makarel yang berasal dari impor. Dominasinya adalah produk makarel yang dari impor. Dan kalapun itu produksi dalam negeri adalah dari bahan baku yang di impor. Karena memang ikan makarel itu tidak ada dalam perairan Indonesia. Nematoda adalah cacing tambang parasit. Cacing ini masuk ke dalam ikan saat ikan dan hewan lainnya memakan larva cacing itu. Dampaknya pun sangat buruk jika manusia memakan ikan bercacing ini. Di antara manusia akan sakit pencernaan hingga merusak organ usus. Tim Liputan melaporkan untuk NET.